Halo teman-teman, selamat datang kembali di kampus IT. Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah selesai mengelola bagian profil, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana pada video ini kita akan memulai mengelola bagian berita. Jadi, untuk pertama kali di video ini, kita akan menambahkan satu buah tabel berita di dalam database MySkill kita. Nah, silakan teman-teman nanti buka database MySkill-nya, silakan bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada di laptop kalian, atau bisa menggunakan PHP MyAdmin-nya ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam database MySkill-nya, nanti silakan teman-teman pilih database-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita sudah memilih database-nya yaitu dps-wisata, di mana dalam database web apps kita ini terdapat dua tabel yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu tabel admin dan tabel profil. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membuat tabel berita di sini. Oke, silakan teman-teman di bagian create data, eh, di bagian create tabel di bagian bawah ini, untuk bagian name-nya, silakan nanti teman-teman tambahkan tbl underscore berita, seperti ini. Jadi, kita sesuaikan saja format awalnya, penamaan di bagian awal ini dengan penamaan tabel yang lainnya. Ya, jadi supaya selaras, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada berita menunjukkan bahwa ini adalah tabel yang kita khususkan untuk menampung data-data berita. Baik, teman-teman, jadi untuk tabel berita ini, rencananya akan saya buat 6 atribut, ya. Oke, jadi di sini karena ada 6 atribut yang akan saya gunakan di dalam tabel berita ini, atau ada 6 kolom, sehingga di sini teman-teman bisa tambahkan menjadi 6. Oke, jadi bisa diklik panah ke atas, atau teman-teman bisa langsung ganti saja di sini dengan 6, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman nanti bisa langsung pilih go saja. Oke, kita sudah dipersiapkan 6 atribut, ataupun 6 kolom di sini. Oke, seperti ini ya, yang mana strukturnya nanti bisa kita kelola sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Yang pertama yang akan saya tambahkan di sini adalah ID beritanya. Jadi di tabel admin itu ada ID admin, di tabel profil itu ada ID profil. Nah, kemudian di sini untuk tabel berita, kita akan tambahkan ID beritanya juga, sebagai kunci utamanya, ataupun primary key-nya, seperti itu. Oke, saya tambahkan ID berita, seperti ini. Nah, untuk ID berita, kita gunakan tipe datanya adalah integer. Oke, kemudian panjangnya, biasanya defaultnya itu adalah 11 ya, kita gunakan 11 saja. Ataupun nanti kalian mau menggunakan 3 tidak masalah ya. Kalau 3 artinya nanti jumlah berita yang di-upload mungkin terbatas ya, hanya sampai 3 digit saja, artinya sampai 999 berita saja, tidak bisa sampai 1000 data. Tapi kalau misalkan panjangnya kita tambah menjadi 11, nah ini cukup banyak nanti berita yang bisa kita upload. Oke, seperti itu. Kemudian untuk konfigurasi tambahannya, di sini untuk indeks-nya kita jadikan sebagai primary key, ataupun kunci utama di dalam tabel ini, kita go saja. Kemudian saya buat auto-increment. Oke, karena tidak ada aturan dalam pembuatan ID berita ini, seperti layaknya npm, ataupun nim, ataupun nanti nik, nah itu kan ada aturannya ya. Nah, sedangkan untuk ID berita di sini tidak ada aturannya. Kalau dalam nim, ataupun npm, biasanya ada kode yang menunjukkan universitas, kemudian fakultas, sampai pada jurusan, dan juga nomor urutnya. Nah, tapi di sini karena tidak ada aturan, ya kita gunakan auto-increment saja. Seperti itu. Oke, yang pertama sudah cukup. Kemudian yang kedua, di sini kita tambahkan judul beritanya. Jadi dalam berita, ataupun artikel itu biasanya ada judulnya. Ya, jadi kita tambahkan judul underscore berita di sini. Tipe datanya adalah parca. Oke, kemudian panjangnya mungkin kita batasi sampai 150 saja, walaupun biasanya judul itu tidak lebih dari 100 karakter, tapi untuk main aman kita bisa tambahkan sekitar 150 sampai 200 karakter, seperti itu. Tidak ada konfigurasi ataupun aturan tambahan lagi. Untuk bagian yang kedua, judul berita, kita cukupkan sampai di sini saja. Kemudian yang berikutnya adalah, nah nanti kita akan menampilkan siapa yang meng-upload berita ini. Jadi nanti akan ketahuan yang menulis berita ini, ataupun yang meng-upload berita ini itu siapa. Usernya siapa. Nah, nanti kita ambil menggunakan session yang login. Jadi di sini saya perlu kunci tamunya di sini, ya. Oke, jadi kita perlu FK di sini. Oke, untuk FK-nya saya buat saja tambahannya di sini, ID. Jadi kita ambil nama admin-nya itu dari tabel admin, ya. Jadi nanti kita akan terhubung ke data yang ada di tabel admin-nya, seperti itu. Jadi saya buat ID admin berita, seperti ini saja. Ya, jadi pembeda saja. Saya tambahkan underscore berita di sini. Oke, jadi ini nanti sebagai FK-nya, ya. Nanti kita akan konfigurasi. Untuk sementara saya buat seperti ini dulu. Dan di sini mungkin kita gunakan tipe datanya integer. Kemudian panjangnya kita gunakan default-nya adalah 11 saja. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Selain ini kita juga butuh tanggal. Jadi berita yang di-upload biasanya ada tanggal kapan meng-upload-nya. Apakah berita ini sudah ke dalam luarca, misalkan. Nah, jadi kita bisa tahu ya melalui tanggal upload-nya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa tambahkan tanggal beritanya. Oke, kita gunakan tanggal underscore berita, seperti ini. Kemudian untuk tipe datanya, kita gunakan yang date di sini. Kemudian untuk panjangnya, itu tidak perlu bisa teman-teman kosongkan saja. Oke, kemudian selanjutnya, selain tanggal, kita butuh konten beritanya, ataupun isi beritanya. Ya, jadi di sini kita tambahkan atribut konten berita, seperti ini. Untuk tipe datanya, kita gunakan teks, karena kita tidak tahu ya panjangnya nanti berapa, jadi gunakan saja teks, seperti itu. Oke, untuk panjangnya kita kosongkan. Kemudian yang terakhir di sini adalah foto beritanya. Nah, jadi kalau teman-teman biasa baca artikel ataupun berita yang ada di website, itu kan pasti ada fotonya ya. Untuk memperjelas isi daripada kontennya. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga foto beritanya, seperti itu. Saya akan menggunakan penamaan seperti ini, foto underscore berita. Untuk tipe datanya, mungkin saya samakan saja dengan yang ada di tabel profil sebelumnya, yaitu tipe data percar, dan panjangnya kita batasi sampai 100 saja. Oke, jadi seperti ini untuk tabel berita kita, ada 6 attribute yang kita tambahkan, kemudian juga di sini tipe datanya sudah saya buat, dan panjang datanya juga sudah kita atur di sini. Nah, kemudian untuk yang sebagai primary key, yaitu ID beritanya, kita buat auto-increment, dan nanti FK-nya atau kunci tamunya adalah ID admin berita, yang mana ini nanti akan mengambil data ID admin pada tabel admin. Jadi nanti kita ambil itu ID admin-nya, bukan nama admin-nya. Tapi nanti yang kita tampilkan di web apps kita itu adalah nama admin-nya, ya seperti itu. Oke, kenapa kita gunakan ID admin? Karena ada kemungkinan nanti nama admin-nya sama, jadi nanti kita takut datanya bendrok, sehingga kita panggil saja ID admin-nya. Namun, sekali lagi yang kita tampilkan di web apps kita itu adalah nama admin-nya. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah, kita langsung save saja. Oke, di save ya, jangan di preview SQL, kita langsung save saja. Oke, kita sudah berhasil menambahkan tabel berita dengan atribut seperti ini. Oke, strukturnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk mengelola bagian FK-nya tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu ID admin berita ini, kita akan jadikan sebagai kunci tamu. Jadi kita akan hubungkan ke atribut ID admin yang ada di tabel berita. Nah, kita coba buka database kita dulu, database dbs-wisata, saya klik kanan saja, kita open di tab baru ya. Kalau teman-teman perhatikan, di tabel admin ini, kita punya ID admin. Nah, jadi nanti kita hubungkan ke kunci tamu yang ada di sini, ID admin-berita, ini akan kita hubungkan ke kunci utama atau primary key yang ada di tabel admin, yaitu ID admin ini. Oke, nanti teman-teman bisa melihat visualisasinya, tapi terlebih dahulu kita lakukan konfigurasinya. Oke, kita langsung masuk saja ya di sini. Silahkan nanti teman-teman masuk dulu ke tbl underscore beritanya. Jadi, tabel berita ini bertindak sebagai child-nya, sebagai anaknya, kemudian tabel admin ini bertindak sebagai parent-nya, sebagai orang tuanya. Ya, jadi ini adalah parent-nya, kemudian tabel admin ini adalah parent-nya, kemudian tabel berita ini adalah child-nya. Kita buat seperti itu saja ya. Oke, jadi kita bisa kelola di bagian tabel child-nya saja di sini. Oke, tbl berita, kita masuk ke relation view. Ya, tapi sebelumnya teman-teman harus pilih struktur dulu, jangan di bagian ini ya. Jangan di bagian browse karena tidak ada, pilih ke struktur dulu. Pastikan dulu kalian berada di dalam tabel berita, kemudian pilih struktur, kemudian pilih relation view. Ya, di sini nanti sudah disiapkan satu buah tabel untuk mengelola bagian kunci tamunya tadi, atau FK-nya. Oke, ini adalah constraint name-nya. Kita mau menggunakan nama seperti apa, bisa juga dikosongkan, atau mau kalian gunakan nama yang lain juga, boleh di sini. Oke, saya akan menggunakan FK underscore ID admin underscore berita. Oke, seperti ini. Kemudian, kolomnya, kolom yang saya mau jadikan kunci tamu di tabel berita, sekali lagi ya di tabel berita, ataupun di tabel child, di tabel anaknya, kolom yang mau saya jadikan sebagai FK itu adalah kolom ID admin berita. bukan kolom ID berita ya, karena ID berita ini sudah menjadi kunci utama. Nah, di sini, ID admin berita. Oke, sudah. Nah, sekarang kita mengelolanya di database apa. Nah, di sini sudah ada database kita, DPS underscore wisata. Kita pilih saja, DPS underscore wisata. Nah, ini artinya kita akan menghubungkannya ke tabel apa di dalam database apa. Seperti itu ya. Jadi, ini, FK yang ini, ataupun kunci tamu yang ini, akan kita hubungkan ke kolom yang ada di tabel apa, dan di database apa. Nah, di sini di database wisata, di tabel admin, nah, kita kan mau menghubungkannya di tabel admin. Kemudian, kolomnya adalah ID admin. Ya, di sini ya sebagai kunci utamanya. Sebagai kunci utama di tabel admin. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ada pengaturan tambahan. On delete, restric, dan on update-nya, restric. Sebenarnya ada empat, kalau tidak salah. Nah, ini ada restric, ada cascade ya, set null, no action. Kalau restric itu, kita artinya tidak, kalau misalkan, jadi kalau misalkan di tabel parent-nya itu ada data yang berhubungan dengan tabel cell-nya, di tabel parent-nya datanya mau kita hapus, itu tidak bisa. Ya, karena di tabel cell-nya itu datanya juga ada. Kalau mau dihapus ataupun diubah itu tidak bisa. Jadi, di sini restric ya dibatasi. Nah, kalau yang ini juga sama. Yang ini ya, yang kalau escape itu, ketika di tabel parent-nya ada perubahan atau penghapusan, otomatis di tabel cell-nya juga seperti itu. ada perubahan dan ada, dan dihapus juga gitu ya. Kalau di tabel parent-nya itu datanya diubah ataupun dihapus, otomatis di tabel cell-nya juga datanya itu akan diubah ataupun dihapus. Tergantung action-nya seperti apa. Oke, kemudian ada set null, ini di tabel cell-nya akan dikembalikan ke null ya. Kemudian no action itu tidak ada yang terjadi, tidak ada perubahan yang terjadi seperti itu. Oke, saya maunya di sini, untuk yang on delete itu kita restric saja, kita batasi, tidak boleh ya. Misalkan saya mau, misalkan ada relasi yang terjadi antara data pada tabel parent dan tabel cell-nya, pada tabel admin dan tabel beritanya, nah, ketika saya hapus datanya pada tabel A, itu tidak bisa, karena action-nya on delete ya, jadi hapus. Kalau saya hapus tidak bisa, karena di sini saya batasi dengan restric. Nah, yang update-nya di sini kita batasi dengan cascade saja. Jadi, misalkan kalau ada perubahan, update ya, update itu kan perubahan. Kalau misalkan ada perubahan di tabel admin, perubahan data misalkan, otomatis di tabel cell-nya atau di tabel beritanya, nanti juga mengalami perubahan datanya. Ya, jadi dia mengikuti induknya, seperti itu saja ya. Oke, seperti ini ya. Untuk yang on delete-nya, try strike, untuk yang on update-nya, kita buat cascade, kemudian saya save saja. Oke, kita sudah punya ya, kita sudah punya satu FK di sini, kalau teman-teman perhatikan, kita kembali ke tabel berita, kita pilih struktur. Nah, di sini sudah ada simbol kunci, yang warnanya ya jelas beda dengan warna pada ID berita. Oke, jadi di sini adalah kunci utama, sedangkan di sini hanyalah kunci tamu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi misalkan kalau teman-teman mau insert data, oke, misalkan pilih insert data, di sini kita sudah bisa mengambil data yang ada di tabel admin ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di tabel admin, di tabel admin, kita hanya memiliki satu buah data, yaitu John Pamungkas. Sehingga di sini kita sudah bisa mengambil datanya. Oke, John Pamungkas juga. Misalkan kalau teman-teman menambahkan data di bagian tabel admin-nya, otomatis di sini juga nanti kita bisa menampilkan datanya. Ya, seperti itu. Oke. Oke. Jadi, tabel admin sekali lagi sebagai parent-nya, sedangkan tabel berita sebagai child-nya. Nah, kalau yang teristrik tadi, misalkan data ini, kalau misalkan di sini kita tambahkan satu buah data, yang mana penulis beritanya itu adalah John Pamungkas misalkan. Nah, ketika data di tabel admin-nya ini saya hapus, itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena tadi kan yang on delete-nya kita batasi dengan restrik ya, itu tidak bisa. Karena di sini ada data yang berhentrasi ya, ke tabel admin-nya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan yang delete, on delete tadi itu, kita ubah menjadi cascade ya, kalau tidak salah saya. Misalkan kalau namanya di sini, John Pamungkas, saya ubah menjadi John saja. otomatis di tabel child-nya di sini, ini bukan John Pamungkas lagi, tapi John. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini belum saya isi dulu beritanya nanti ya. Kita kosongkan dulu saja. Ini masih kosong ya. Kita oke dulu. Nah, di sini datanya masih kosongan. Kita kembali ke database-nya. Silahkan pilih ini, DBS underscore wisata. Kemudian nanti teman-teman silahkan ke tab yang more ini, kemudian pilih design di sini, designer ya. Kita akan lihat relasinya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan. Oke. Ini tabel profil ya. Tidak punya relasi. Nah, seperti ini dia. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan, mungkin saya buat di sini saja. Nah, tabel admin ini bertindak sebagai parent-nya, orang tuanya. Kemudian ini adalah child-nya. Oke, jadi ID admin berita yang ada di tabel child itu berrelasi dengan ID admin sebagai primary key yang ada di tabel admin. Kita bisa membuat relasi seperti ini dengan cara seperti tadi ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk penjelasan yang trace trick dan cascade-nya juga sudah saya sampaikan tadi. Silahkan nanti, kalau misalkan masih kurang jelas, silahkan nanti teman-teman pelajari kembali ya. Karena banyak juga artikel yang membahas tentang itu. Kemudian di YouTube juga cukup banyak video yang membahas tentang bagaimana cara membuat kunci tamu di dalam database MSKL. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, untuk bagian ini, saya pikir kita sampaikan di sini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk bagian berikutnya, kita akan langsung mengelola di bagian sistem web apps-nya. Jadi, kita langsung melakukan pengkodean. Kemudian, kita akan kelola CRUD-nya juga ya untuk tabel berita. Baik, teman-teman. Untuk video kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Silahkan nantikan video berikutnya. Dan sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.